Husaka Guasiluman Jilid 19 Namanya saja ia berjuang membedala negara, akan tetapi di sepanjang perjalanan anak buahnya menyaksikan perbuatan-perbuatannya yang kotor dan terkutuk Di mana saja terdapat gadis cantik, pasti diganggunya Penduduk dusun mana yang berani melawan, apalagi melawan seorang komandan pasukan yang sedang berjuang Siok Bun dan Siok Ho berdiri berdampingan menghadapi komandan muka hitam yang bernama Tiosan itu Ciyangkun menghentikan kami ada apakah tanya Siok Bun sabar dan hormat, padahal hatinya mendongkol bukan main Tanpa menjawab pertanyaan ini, malah melirik sedikit pun tidak kepada Siok Bun Komandan muka hitam itu bertanya kepada Siok Ho dengan mulut tersenyum dan macu berserip penuh nafsu Nona manis, kau hendak kemana hendak memasuki dusun Kang Le Bun ini, lalu menyeberang, jawab Siok Ho acuh tak acuh, menahan kemarahannya melihat pandang mata orang yang begitu kurang ajar Hai, tak boleh menyeberang Salah-salah kau bisa disangka macu mata Lebih baik hayo ikut ke pondoku, selain aman kau pun akan merasai kesenangan bersamaku terdengar beberapa orang anak buah pasukan itu tertawa Ciyangkun, aku sedang melakukan perjalanan dengan suamiku, harap jangan ganggu kata Siok Ho yang hampir tak dapat menahan kemarahannya Baiknya ia masih ingat bahwa dia dan Siok Bun berada di daerah musuh, maka untuk menyelamatkan diri terpaksa ia mengakui Siok Bun sebagai suaminya Muka Siok Bun menjadi merah mendengar ucapan ini, akan tetapi ia cepat-cepat menjurah kepada Tio San sambil berkata Harap Ciyangkun suka maafkan kami suami istri yang hendak melakukan perjalanan menyeberang sungai Tadi mendengar bahwa Nona manis itu adalah istri pemuda itu, berkerut kening komandan itu dan jelasnya kelihatan kecewa Akan tetapi mana ia mau mengalah begitu saja? Kalian mau menyeberang? Tentu matematimu serentaknya tegas Harap Ciyangkun jangan salah sangka, Siok Bun cepat-cepat berkata Kami suami istri hendak menyeberangi sungai di mana orang tua kami menjadi nelayan Maksud kami hendak menyeberang ke selatan untuk mengungsi, ucapan Siok Bun lancar dan meyakinkan sehingga tidak ada alasan lagi bagi Tio San untuk bercuriga Akan tetapi dasar hidung belang tak tahu malu, lah mendapat akal dan mementakan perintah kepada anak buahnya Geledah mereka sambil menyeringai beberapa orang serdadu melangkah maju, berebutan hendak menggeledah Siok Ho Tunggu! Geledah anjing jantan ini, yang bertina biar aku sendiri yang akan menggeledahnya Bentak komandan itu pula sambil melompat menghampiri Siok Ho Pucatlah wajah Siok Ho saking marahnya Juga Siok Bun tidak melihat jalan keluar lagi Kalau sampai mereka menggeledah dan mendapatkan senjata-senjata yang tersembunyi di balik pakaian Tentu mereka berdua akan ditawan Apalagi melihat komandan muka hitam itu mendekati Siok Ho dengan sikap kurang ajar sekali Namun Siok Bun masih kalah cepat oleh Siok Ho Gadis ini sudah tak dapat menahan kemarahannya lagi Begitu ia melihat komandan muka hitam itu bergerak maju dan tangannya hendak merabahnya Sambil menyeringai menjemukan, Siok Ho mengerahkan tenaga pada tangan kirinya Lalu menggerakkan tangannya itu dengan telapak tangan miring menghantam lambung Tio San si muka hitam Dengan gerak tiputai pengtiam CL, Garuda membuka sayap Serangan ini bukan saja hebat sekali, juga tidak tersangka-sangka datangnya Tio San memekik mengerikan dan tubuhnya terjengkang ke belakang Lah roboh dengan metel, terbelalak, dari mulutnya mengalir darah segar Dan nyawanya putus tak lama kemudian Melihat ini, tahulah Siok Bun bahwa tidak ada jalan mundur lagi Ia melihat berkelebatnya pedang yang sudah dicabut oleh Siok Ho Maka cepat ia menendang seorang serdadu yang terdekat sambil mencabut senjata kaitannya yang lihai Dilain saat ributlah tempat itu dan terjadi pertempuran kalang kabut Sebetulnya lebih merupakan amukan-amukan Siok Bun dan Siok Ho Sedangkan para serdadu menyusun pengepungan dengan kera yang simpang silur Karena mereka masih terkejut dengan terjadinya hal-hal yang berjalan cepat itu Banyak serdadu yang roboh bergelimpangan terkena sambaran pedang Siok Ho dan Sien Kau di tangan Siok Bun Dengan enaknya sepasang orang muda itu membabat dan merobohkan lawan Akan tetapi, sebentar saja tempat itu penuh dengan serdadu-serdadu musuh yang memburu keluar dari dusun itu Dan tak lama kemudian Siok Bun dan Siok Ho sudah dikepung rapat sekali Kini bukan lagi serdadu-serdadu biasa yang mengeroyok Melainkan serdadu-serdadu pilihan dibantu beberapa orang komandan yang pandai ilmu silat Bahkan di antara mereka kelihatan Manimoko ikut mengeroyok Siok Bun mulai kewalahan Dari pertemuan senjata, maklumlah ia bahwa para pengeroyoknya rata-rata memiliki kepandayan lumayan Dan untuk melarikan diri dari kepungan yang rapat itu betul-betul sulit Enam orang pengeroyoknya membuat ia terpaksa berpisah dari Siok Ho Sehingga ia tidak tahu lagi nasib apa yang menimpa kekasihnya itu Karena khawatir tentang diri Siok Ho, pemuda ini memutar Sin Kau di tangannya dan mengamuk hebat Dengan pukulan-pukulan dari ilmu silat warisan ayahnya, pekong Sin Kau Hoat Ia merobohkan dua orang komandan lagi Akan tetapi pada saat senjatanya menahan datangnya tusukan tombak dan babatan golok Tiba-tiba ia diringkus orang dari belakang dan di lain saat ia tak dapat bergerak lagi dalam ringkusan yang amat kuat itu Dua buah lengan yang kuat dan lemas bagaikan belitan-belitan ular menerkamnya Ternyata ia telah kena diringkus oleh Manimoko dengan ilmu gulat Senjatanya dirampas dan tubuhnya diikat Siok Bun tertawan, tak berdaya sama sekali Biarpun diri sendiri tertawan, namun Siok Bun lebih mengkhawatirkan keadaan Siok Ho Dia tidak peduli akan nasib sendiri dan biarpun agak sukar Ia menoleh kekenan kiri mencari-cari di mana adanya Siok Ho Hatinya amat gelalisah karena tidak melihat Siok Ho lagi Tentu gadis itu sudah tertawan pula, pikirnya dengan gelisah Bunuh, saja macam mata pemberontaknya terdengar seruan para komandan Siok Bun menghadapi ancaman ini dengan tabah Memang ia tidak mengharapkan hidup lagi setelah tertawan Jangan Dia orang Tiong Gipai, malah putra pengkong Sin Kau Siok Beng Hui Orang penting lebih baik ditawan, pahala kita lebih besar kata seorang dengan suara asing Inilah suara Manimoko yang tentu saja ingin berjasa terhadap Aoyang Taijin Yang tentu akan girang sekali melihat musuh besar tertawan Semua orang menyetujui ucapan orang Jepang ini Maka Siok Bun lalu diseret orang dan dilempar ke dalam sebuah kamar tahanan Pemuda ini makin gelisah karena tidak melihat adanya Siok Ho dan ia hanya bisa mengharapkan bahwa kekasihnya itu dapat melarikan diri Memang harapannya itu tidak sia-sia Ketika Siok Ho melihat datangnya bala bantuan musuh yang makin lama makin kuat Gadis yang cerdik ini maklum bahwa ia dan Siok Bun takkan dapat melawan lebih lama lagi Ia hendak mengajak kekasihnya melarikan diri Akan tetapi terlambat karena ia sudah terpaksa berpisah dari Siok Bun Dan ia sendiri harus mencurahkan perhatiannya untuk melayani keroyokan para panglima musuh yang kuat-kuat Untung baginya, Mani Moko tidak mengenalnya maka panglima-panglima musuh yang terpandai disuruh mengeroyok Siok Bun Sedangkan gadis ini sendiri yang dipandang ringan, dikeroyok oleh perwira-perwira rendahan Hal ini merupakan nasib baik bagi Siok Ho dengan permainan pedangnya yang hebat Ditambah lagi dengan pukulan-pukulan angsin ciu tangan kirinya Ia berhasil merobohkan banyak pengeroyok Kemudian ia membuka jalan darah dan sempat melarikan diri Ia tadi melihat sekelebatan betapa Siok Bun ditawan musuh Hatinya khawatir dan sedih tercampur gelisah sekali Akan tetapi sebagai seorang cerdik Ia tidak mau menurutkan perasaan marah Tidak menyerbu secara nekat karena hal itu berarti membunuh diri belaka Lah lebih baik melarikan diri Karena kalau dia selamat Masih banyak jalan untuk berdaya upaya menolong Siok Bun Kalau dia nekat menyerbu Tentu ia akan meroboh atau tertawan pula Selakalah kalau mereka keduanya tertawan Siapa yang akan menolong? Selagi Siok Ho mencari jalan bagaj mana ia dapat menolong kekasihnya Siok Bun dimasukkan kamar tahanan dalam keadaan terbelenggu kaki tangannya Kamar itu gelap sekali dan mula-mula Siok Bun tidak bisa melihat keadaan di sekitarnya Kemudian matanya menjadi biasa dan melihat bahwa kamar itu keadaannya remang-remang Karena mendapat penerangan yang menerobos dari lubang kecil di atas pintu besi lubang hawa Yang mencegah tawanan mati kehabisan nafas Setelah ia memeriksa, ternyata selain dia Masih ada satu orang lain lagi di dalam kamar itu Orang itu kurus, kering dan meringkuk di sudut kamar seperti sudah mati Ketika Siok Bun memperhatikan pakaiannya Ia terkejut dan heran sekali karena orang itu berpakaian seperti seorang panglima kerajaan Beng Seperti yang dipakai oleh Hao Yangtek dan kaki tangannya Mengapa seorang perwira Beng Tiau bisa meringkuk di dalam tahanan bersama dia? Siok Bun mengira bahwa orang itu tentu telah mati dan hatinya merasa tidak enak sekali Dia boleh disiksa, boleh dibunuh Akan tetapi kalau dia diharuskan tinggal sekamar dengan sebuah mayat Benar-benar pihak musuh sudah keterlaluan sekali Sudah melanggar batas-batas kesusilaan dan peri kemanusiaan Tiba-tiba mayat itu terbatuk-batuk Begitu hebat ia batuk-batuk disusul keluhan-keluhan mengenaskan Sehingga hati Siok Bun menjadi terharu dan amat kasihan karenanya Hanya seorang dengan watak budiman seperti Siok Bun saja Yang masih dapat menaruh perasaan kasihan kepada orang lain Sedangkan diri sendiri berada dalam keadaan seperti itu Karena kaki tangannya terikat kencang Siok Bun menggelindingkan tubuhnya mendekati orang kurus kering itu Lalu bertanya, sahabat, apakah kau sakit orang itu yang tadinya menyembunyikan muka di antara lututnya yang diangkat tinggi Kini mengangkat mukanya dan ternyata ia tidak dibelenggu seperti Siok Bun Agaknya ia terkejut karena tidak mengira disitu terdapat orang lain Ia merasa sudah mati atau hampir mati Maka pertanyaan yang keluar dari mulut orang lain mengagetkannya Mereka menyiksaku, menguburku hidup-hidup disini Mereka itu betul-betul kejidah jahat Akhirnya ia dapat berkata dan terbatuk-batuk lagi Dari suara batuk ini saja Siok Bun dapat menaksir bahwa orang itu memang takkan hidup lebih lama lagi Mereka merampok harta rakyat dan negara, sesuka hati, menjadi pengkhianat Mengungsikan harta benda selagi negara terancam musuh Aku yang mengambil sebuah mainan burung hang saja mereka siksa sampai begini Mereka siapa dan kasihapakah dalam keadaan biasa Akhirnya Siok Bun takkan sudi bercakap-cakap dengan seorang bekas perwira musuh yang agaknya telah mencuri dan dihukum Akan tetapi dalam keadaan seperti itu, seorang manusia lain, siapapun juga dia, menjadi tawan sependeritaan yang menarik hati Siapa lagi kalau bukan Aoyang Taijin, kemudian dengan suara perlahan diseling batuk-batuk yang makin menghebat, orang itu menuturkan keadaan dirinya Agaknya penuturan ini merupakan kehiburan dan pesan terakhir baginya Ternyata bahwa orang ini bernama Giam Hoat, seorang perwira menengah yang menjadi kaki tangan Aoyang Taijin Ketika Aoyang Taijin mulai mengungsikan harta bendanya ke Dusun Kitshan, di antara orang-orang kepercayaan yang mengangkut harta benda di bawah pengawasan Tokong Kai Song Chinjin Perwira Giam Hoat ini pun diikut sertakan Melihat harta benda yang amat banyak itu, timbul hati buruk dalam pikiran Giam Hoatlah berhasil mencuri sebuah mainan burung hang terbuat daripada emas bertahtakan intan Tak ternilai harganya Akan tetapi mana ia dapat terlepas dari pandang matu Tokong yang amat tajamlah ditangkap dan menurut keputusan Aoyang Taijin yang tidak mau ramai-ramai dan membuka rahasia sendiri Ia lalu dikirim ke garis depan di bawah pengawasan Manimoko Tentu saja ini hanya alasan untuk dapat melenyapkannya, selain untuk menghukumnya juga untuk mencegah ia membuka mulut tentang harta benda yang diungsikan Demikianlah, setibanya di dusun Kang Le Bun, Manimoko yang membaca surat Aoyang Taijin lalu menangkapnya, menyiksanya dan memasukkannya dalam kamar tahanan yang merupakan kamar maut atau kuburan untuk orang hidup itu Keadaannya sudah hampir dilupakan orang dan dia sudah dianggap mati, maka Siok Bun juga dimasukkan ke situ karena orang menganggap tidak mungkin pemuda ini melarikan diri dari tempat tahanan yang kokoh kuat ini Mendengarkan penuturan Giam Hoat, Siok Bun menjadi gemas sekali Makin kelihatan olehnya macam apa adanya orang yang bernama Aoyang Peng dan anak buahnya Diam-diam ia girang juga karena dari mulut Giam Hoat Ia mengetahui kemana Aoyang Peng hendak bersembunyi apabila perang sudah selesai dan kerajaan yang dibantunya sudah tumbang Biarpun keadaannya nampak seperti sudah tidak ada harapan lagi, namun Siok Bun pantang menyerah kepada nasib Baginya, nasib bukan urusannya, yang penting manusia hidup harus berdaya selama masih bernafas Lah mulai mencari-cari dan akhirnya mendapatkan kokot pintu besi di sebelah dalam Lumayan, pikirnya, dan mulailah pemuda yang cerdik ini dengan amat telatan menggosok-gosokkan belanggunya pada kokot pintu besi itu memang bukan pekerjaan yang mudah Namun berkat kesabarannya, tenaganya dan semangatnya, menjelang malam ia sudah berhasil mematahkan belanggu tangannya tinggal belanggu kakinya Akan tetapi, menjelang tengah malam Giam Hoat mengerang-gerang, meronta-ronta dan menghembuskan nafas terakhir di dekat Suok Bun Pemuda ini merasa makin tidak enak Dia tidak berani menggedor pintu memberitahu penjaga sebelum belanggunya patah semua Akan tetapi kalau para penjaga hendak mengambil mayat Giam Hoat dan melihat belanggunya terlepas, apakah ia takkan dikeroyok lagi? Pemuda ini mengasah otaknya sambil tidak berhenti menggosok belanggu kakinya pada kokot sampai terasa panas kulit kakinya Belenggu kakinya lebih kuat dan besar daripada belanggu tangannya Ia harus menggunakan waktu sehari semalam untuk menggosok itu Terpaksa ia menguatkan diri berada di kamar dengan mayat Giam Hoat selama itu, tanpa makan tanpa tidur terus bekerja menggosok-gosok belanggu pada kokot besi Akhirnya ia berhasil belenggu kakinya patah pula Siok Bun yang sudah membuat siasat cepat-cepat membuka pakaiannya Juga menanggalkan pakaian Giam Hoat dan dengan tangan tanpa gemetar saking tegangnya Ia bertukar pakaian dengan mayat itu Ia kini berpakaian seperti seorang perwira Beng Dan pakaiannya sendiri sudah dipakaikan pada tubuh mayat itu Juga belenggu tangan kakinya sudah ia rantaikan pada kaki tangan mayat itu yang ia dudukan bersandar di sudut kamar yang paling jauh Seperti orang yang mengantuk atau kelelahan Ia sendiri lalu menggunakan debu di kamar itu dicampur ludahnya sendiri untuk mencoreng-memoreng memukanya Kemudian ia merebahkan diri dan semalam itu ia tidur dengan enaknya Hal ini perlu sekali karena ia harus mengumpulkan tenaga Pada keesokan harinya, ketika sinar matahari pagi sudah menembusi lubang hawa yang kecil itu Siok Bun berteriak-teriak dari dalam kamar itu Penjaga Bawa pergi dia ini, dia sudah mati seperti orang gila Siok Bun berteriak-teriak, membuat suaranya terdengar seperti orang ketakutan Tak lama kemudian sebuah muka menjenguk dari luar lubang itu, membuat kamar itu menjadi gelap karena jalan sinar satu-satunya tertutup oleh kepala itu Ada apa kau menjerit-jerit bentak penjaga itu? Perwira ini sudah mati, apakah kau tidak lihat? Bawa pergi mayatnya dari sini teriak siok Bun ketakutan Kepala perwira itu bergerak sedikit ke samping untuk memberi jalan kepada sinar matahari memasuki kamar tahanan itu Ia mengintai dan melihat mayat perwira Giam Hoat itu membujur tertelungkup di atas lantai di tengah ruangan sedangkan tawanan baru itu duduk di sudut ketakutan Haha, orang Tiong Gipai, kalau dia sudah mampus biar menjadi kawanmu di situ sampai membusuk penjaga itu mengejek Manusia busuk, tidak lekas-lekas memberi laporan kepada Panglima Manimoko Awas, arwah mayat ini yang menjadi setan akan mencekik lehermu lebih dulu Kata siok Hun dengan hati-hati agar jangan terlihat orang itu bahwa bukan tubuh yang duduk di pojok itu yang bicara Melainkan mayat yang membujur di bawah Muka si penjaga itu menjadi pucat dan cepat-cepat ia pergi dari situ Tak lama kemudian muncul kepala yang bundar, kepala Manimoko Dialah yang berkuasa atas dua orang tawanan itu Karena dia adalah Panglima yang dikirim ke garis depan oleh Hao Yang Taijin Manimoko tidak menghendaki siok Hun mati di situ Hendak ia tunggu dulu keputusan Hao Yang Taijin karena ia sudah menyuruh Seorang utusan memberi laporan ke kota raja Sebelum keputusan Hao Yang Taijin datang dan pahalanya dicatat Ia tidak mau membunuh siok Hun Kini melihat bahwa Giam Hoat sudah mati Ia cepat memberi perintah supaya Bangka Yanjing itu dibuang saja ke sungai Wong Ho Supaya dimakan setan sungai Dan beri makan kepada bocah si siok itu Supaya ia tidak mati kelaparan sebelum keputusan tiba dari selatan pesannya Sambil meninggalkan tempat itu Tadi melalui lubang kecil ia sudah melihat betapa belenggu Masih mengikat kaki dan lengan siok Hun Maka ia tidak menaruh curiga dan tidak khawatir Sekalau-kalau pemuda itu terlepas selagi orang-orang yang mengangkat pergi mayat Giam Hoat Mayat itu sudah agak berbau Bau apak dan memuatkan keluar dari kamar tahanan Maka Manimoko tidak mau menanti sampai orang mengangkut mayat itu Demikian pula panglima-panglima lain tidak mau Bahkan empat orang serdadu yang menerima tugas ini Melakukannya sambil mengomel panjang pendek Hal ini tentu saja menguntungkan siok Hun Kalau yang datang hanya empat orang serdadu biasa Mudah baginya untuk main sandiwara Akan sebaliknya lah kalau yang masuk itu panglima-panglima yang tinggi kepandainya Kalau demikian halnya Tentu ia akan berlaku nekat Memerontak dan mencoba melarikan diri Ketika melihat pintu dibuka dan yang masuk adalah empat orang serdadu penjaga Cepat syok Hun menahan nafas dan dengan iwakangnya ia membuat tubuhnya kaku dan dingin Persis sebuah mayat yang sudah mati agak lama Para penjaga itu kelihatan jijik merabah kulit yang dingin itu Dengan kasar mereka menyeret kaki mayat itu Mengangkatnya ke atas sebuah alat pengangkut Lalu mengangkatnya keluar Sehelai tikar butut dipergunakan untuk menutupi muka mayat yang kotor itu Seorang penjaga lain melemparkan makanan dan sepoci minuman secara kasar kepada siok Hun yang duduk menyandar di sudut kamar Makanlah kalau kau tidak mau lekas-lekas mampus seperti mayat ini Bentak penjaga itu mengejek lalu menutup pintu kamar tahanan keras-keras Sementara itu mayat yang sebetulnya adalah siok Hun Telah diangkat cepat-cepat keluar dari kampung itu menuju ke tepi sungai Wong Ho Sialan benar suruh mengangkut bangkai yang sudah bau Seorang di antara empat serdadu itu mengomel Dasar perwira Di masa hidupnya sudah banyak menyusahkan anak buah Memaki dan memukul, sekarang sudah mampus masih banyak tingkah Menjemukan benar kenapa kita harus berpayah-payah membawanya ke sungai Jalanan ini sunyi, kita lempar saja bangkai yang jang ini di pinggir jalan Lalu memaksa penduduk dan nelayan untuk mengangkatnya Bukankah lebih baik kata serdadu kedua Betul usul itu, mari lempar saja serentak empat orang serdadu itu Melemparkan pikulan terisi mayat itu ke bawah Akan tetapi, alangkah kaget hati mereka sampai-sampai semangat mereka Serasa terbang meninggalkan badan ketika mendadak mayat itu Melompat dan jatuh dalam keadaan berdiri tegak menghadapi mereka Dengan muka coreng-moreng dan mata memandang seperti api bernyala-nyala Orang tabah sekalipun akan berdiri ketakutan menghadapi hal yang hebat menyeramkan ini Apalagi serdadu-serdadu yang pengecut itu Setelah terbelalak sampai setian lamanya Baru mereka lari jatuh bangun Menjauhkan diri dari mayat hidup itu Akan tetapi, mana syok bun mau membiarkan mereka lari? Pemuda ini melompat dan beberapa kali tangannya bergerak Empat orang serdadu itu roboh mampus setelah mengeluarkan pekek mengerikan Syok bun membunuh mereka dengan Maksud supaya siasatnya yang berhasil baik itu Jangan terlalu cepat diketahui oleh musuh di dusun Kang Lei Bun Akan tetapi, ia tidak memperhitungkan bahwa munculnya itu terlalu mengerikan Sehingga serdadu-serdadu itu menjerit Hal ini cukup menarik perhatian para penjaga yang cepat memburu ke tempat itu Syok bun sudah merampas sebatang pedang dan untuk melampiaskan kemarahannya Ia mengamuk hebat, merobohkan banyak orang serdadu musuh Akan tetapi ia terlalu banyak membuang tenaga Juga ia sudah lelah sekali karena dua hari menggosok-gosok belenggu dan tidak makan Apalagi pada saat itu, beberapa orang panglima sudah datang menunggang kuda Dan di antara mereka nampak manimoko Semua orang tadinya terheran dan ngeri melihat Syok bun Akan tetapi manimoko mengenal pemuda itu dan tahu apa yang terjadi di dalam kamar tahanan Dia bukan seluman Dia pemuda si Syok itu Tangkap Bunuh serunya sambil melompat turun dari kuda untuk ikut mengeroyok Syok bun Syok bun terdesak hebat Untuk melarikan diri sudah tidak mungkin lagi Baiknya selagi ia kepayahan, tiba-tiba terdengar bersiutnya puluhan batang anak panah yang merobohkan para serdadu dan disusul bentakan nyaring Bunko, jangan takut, aku datang membantumu Hampir saja Syok bun tidak percaya akan pendengarannya sendiri Itulah suara Syok Ho Ketika ia menengok Benar saja Kekasihnya yang tercinta itu Dengan pakaian seperti seorang pemuda Seperti dulu lagi Pemuda yang tampan sekali Memimpin serombongan nelayan terdiri dari belasan orang menyerbu dengan gagah beraninya Dari mana Syok Ho dapat mengumpulkan para nelayan yang gagah itu? Seperti diketahui, Syok Ho berhasil melarikan diri Gadis ini gelisah sekali Akan tetapi ia bukanlah gadis sembarangan yang kerjanya hanya menangis apabila menghadapi bencana yang menimpanya Biarpun ia gelisah memikirkan nasib Syok bun Akan tetapi ia tidak berhenti dalam kegelisahan belaka Melainkan mencari daya upaya untuk menolong kekasihnya Ia melarikan diri di sepanjang sungai Wong Ho sampai ia tiba di sebuah dusun yang letaknya di barat dusun Kang Leun Beberapa orang nelayan yang melihat seorang gadis cantik berlari-larian Segera memapaki dan seorang di antara mereka yang sudah setengah tua Berkata dengan suara keren Nona, kenapa kau berlari-larian seperti orang takut? Apakah ada anjing kerajaan selatan yang berlaku kurang ajar padamu? Jangan takut, kau sembunyilah ke dalam rumah kami Biar kami yang menghadapi mereka mendengar ucapan ini Syok Ho terkejut, heran dan kagum Terkejut dan heran karena tidak mengira di tempat seperti itu terdapat nelayan-nelayan yang gagah Yang ikut pula merasakan penindasan kaum durna di kerajaan selatan dan karenanya ikut memberontak dalam batin Kebetulan sekali, pikirnya dengan perasaan kagum terhadap orang-orang dusun yang bodoh namun perkasa itu Cui Ing-hiong, harap diketahui bahwa aku ada yayah Ang Sin Tio E. Syok Ho, murid Kun Iun Pai yang menjadi musuh besar kaum durna dan kaki tangannya di selatan Aku adalah pendukung Tiong Bipai Baru bicara sampai di sini saja para nelayan sudah merubungnya dan dari sana sini orang memberi hormat Makin besarlah hati Syok Ho Kawan-kawan, kalau begitu kebetulan sekali kedatanganku ini Agaknya Tian Yang menuntunku ke sini Dengarlah, baru saja aku melarikan diri dari kepungan anjing-anjing penindas kerajaan selatan Seorang kawanku, tokoh Tiong Bipai, putra pengkong Sin Kau Syok Beng Hoi, telah tertawan musuh Kami berdua tadinya hendak menyeberang ke utara, hendak menggabungkan diri dengan bala tentara dari utara Oleh karena itu, tolonglah kawan-kawan, mari ikut aku menyerbu dan berusaha menolong sahabatku itu Orang-orang itu terkejut Memang, tak dapat disangkau pula bahwa mereka semua bersihak kepada bala tentara utara Dan diam-diam sudah siap untuk kelak menggabungkan diri apabila bala tentara utara sudah menyeberang Sekarang pun mereka bersiap mengganggu musuh dengan kerajaan bersebunyi Akan tetapi menyerbu terang-terangan Nih hiap, kita belasan orang ini mana mampu menyerbu Kang Le Bun yang terjaga kuat Kita hanya mengandalkan keberanian dan semangat Akan tetapi untuk menyerbu ke sana dibutuhkan tenaga orang-orang pandai Kami hanya akan mengantarkan nyawa sia-sia dan tak mungkin dapat menolong sahabatmu itu Kata seorang nelayan tua Pula, kita harus mendapat pimpinan seorang yang berilmu tinggi Baru dapat bergerak leluasa Kata seorang nelayan muda yang tentu saja memandang rendah kepada Siok Ho Siok Ho maklum akan isi hati semua nelayan Kalau tidak diberi hati, tentu saja mereka ini jerih Kawan-kawan, aku bukannya hendak menyombongkan kepandayan Akan tetapi aku pernah belajar ilmu Kalian ikut hanya untuk mengacaukan pertahanan dan mengalihkan perhatian musuh saja Akulah yang akan bertindak dan turun tangan menolong sahabatku Harap kawan-kawan percaya dan boleh melihat buktinya Coba lihat pohon itu Cukup tinggi, bukan? Pedangku akan mampu membabat ujungnya sampai gundul Lihat baik-baik setelah berkata demikian Siok Ho menggunakan ginkangnya melompat tinggi Menangkap cabang pohon dan mengayun tubuhnya ke tempat yang lebih tinggi lagi Gerakannya demikian cepat dan ringannya sehingga sebentar saja ia sudah tiba di puncak pohon Pedangnya digerakan membabat dan rontoklah ranting-ranting dan daun-daun pohon itu Dari bawah para nelayan menonton dengan mulut melongo Mereka hanya melihat berkelebatnya bayangan nona itu Dan kemudian bagaikan seekor kupu-kupu besar nona itu Beterbangan mengitah di pohon dan Sebentar saja pohon itu telah menjadi gundul puncaknya Sebelum mereka sempat mengikuti gerakan-gerakan Siok Ho Mereka melihat bayangan tubuh melayang turun Dan tahu-tahu nona itu telah berdiri pula di depan mereka Bersoraklah para nelayan Bangkit semangat mereka menyaksikan kepandayan nona itu Serentak mereka menyatakan hendak ikut di bawah timpina nona yang kosan ini Demikianlah, Siok Ho lalu bertukar pakaian pria dan memimpin orang-orang itu Dia tidak mau berlaku sembrono Tidak mau turun tangan secara membuta dan mengorbankan jiwa para nelayan yang tidak berdosa Ia hendak menyerbu pada malam hari, melakukan perang gerilia Sudah ia rencanakan untuk menyuruh para nelayan menghujankan panah api untuk membakar perkampungan pasukan selatan itu dan di dalam kepanikan itulah ia hendak bergerak Ia masih selalu menanti kesempatan baik dan ia bersama para nelayan bersembunyi di tepi sungai Menyamar sebagai nelayan-nelayan biasa yang mencari ikan Siapa sangka, terjadilah keanehan ketika seorang nelayan melaporkan kepadanya bahwa tak jauh dari pantai terdapat seorang laki-laki aneh yang dikeroyok hebat Siok Ho cepat membawa kawan-kawannya ke tempat itu dan telah dituturkan di bagian depan Orang aneh yang dikeroyok itu bukan lain adalah Siok Bun Tentu saja Siok Ho tadinya terheran-heran melihat Siok Bun berpakaian perwira kerajaan Beng dan mukanya coreng-moreng tidak karuhan Akan tetapi, tanpa ragu-ragu lagi ia lalu menyerbu dan menyuruh kawan-kawannya melepaskan anak panah Bun Ko mundur dan lari Siok Ho berseru ketika melihat pihak lawan terlampau kuat Juga ia memberi tanda supaya kawan-kawannya lari lebih dulu Hebat sekali sepak terjang para nelayan itu Biarpun mereka ini terdiri dari orang-orang kasar sederhana, namun mereka bertempur dengan nekat Dengan ragu-ragu dan kurang puas mereka mentaati isyarat Siok Ho supaya mundur dan melarikan diri Karena inilah maka di antara 16 orang nelayan gagah perkasa itu yang hidup tinggal 7 orang lagi Inipun luka-luka, sedangkan yang 9 orang gugur dengan senjata di tangan Siok Bun dan Siok Ho berbasil melarikan diri Dibawa oleh 7 orang nelayan yang sudah hafal akan daerah itu Pergi bersembunyi di dalam gua-gua rahasia di tepi sungai Di sini Siok Bun dan Siok Ho mengaturkan terima kasih kepada mereka Juga penyesalan karena mereka sampai roboh 9 orang sebagai korban Akan tetapi para nelayan itu menyatakan kegembiraan mereka bahwa mereka sudah mendapat kesempatan bertempur di bawah pimpinan orang-orang pandai Tiga hari tiga malam Siok Bun dan Siok Ho bersembunyi di gua-gua itu Siok Ho merawat dan mengobati mereka yang terluka dengan penuh perhatianlah Anggap mereka ini kawan-kawan baiknya sendiri dan memberi julukan Wong Ho Cip Tuap 7 pendekar Wong Ho kepada 7 orang nelayan yang masih hidup itu Selama tiga hari itu, baik Siok Bun maupun Siok Ho dengan segala senang hati memberi petunjuk-petunjuk ilmu silat Bahkan membuat gambaran-gambaran tentang pelajaran ilmu silat yang ditinggalkan kepada mereka Pada malam hari keempat, dengan bantuan para nelayan, Siok Bun dan Siok Ho menyeberangi sungai Wong Ho Penyeberangan dilakukan dengan selamat, dan menjelang fajar mereka mencapai tepi sungai sebelah utara Akan tetapi, begitu mereka mendarat, tahu-tahu mereka sudah diketung pasukan musuh yang dikepalai oleh Mani Moko sendiri Memang pasukan-pasukan Beng tidak berhasil mencari mereka, akan tetapi Mani Moko tidak bodoh Lah maklum bahwa kalau hendak lari sudah tentu sekali Siok Bun lari menyeberang ke utara di mana terdapat kawan-kawannya Oleh karena itu, ia lalu mendahului menyeberang dan setiap saat memasang penjagaan di tepi sungai sebelah utara Untuk mengamat-amati gerak-gerik penyeberangan dua orang yang berhasil meloloskan diri itu Dugaannya tepat dan pada malam keempat dua orang buronan itu betul saja menyeberang sehingga dapat disergap pada fajar hari itu Hahaha, kalian bocah-bocah nakal hendak lari ke manakah tegur Mani Moko sambil tertawa-tawa mengejek Siok Bun dan Siok Ho sambil bergandeng tangan berdiri tegak Tidak ada jalan lari bagi mereka Di belakang sungai, di depan dan kanan kiri sudah terkepung musuh yang siap sedia mengeroyok Dilihat dari sikap mereka yang mengepung, tahulah Siok Bun bahwa Mani Moko sengaja memergunakan pasukan pilihan terdiri dari ahli-ahli silat yang lumayan Tidak ada jalan lain, buka jalan darah bisiknya kepada Siok Ho Gadis itu tentu saja tidak menjadi gentar Kita hidup berdua mati bersama, bisiknya kembali sambil menekan tangan Siok Bun Bisikan ini membangkitkan semangat Siok Bun dan cepat pemuda ini mencabut sebatang pedang rampasan Sayang, senjata kaitannya telah terampas sehingga terpaksa ia menggunakan pedang Juga Siok Ho sudah melolos keluar pedangnya Dengan berdiri berdampingan dua orang muda ini siap-siap menghadapi keroyokan Sebu, jangan kasih ampun, bunuh mereka bentak Mani Moko yang sudah marah sekali Kini ia hendak membunuh saja dua orang itu Tak perlu membawa Siok Bun hidup-hidup Membawa kepalanya saja ke kota raja sudah cukup baik untuk mencari pahala Serbuan itu terjadi bagaikan gelombang sungai Wong Ho sendiri Dari kanan kiri gemerlapan tombak, pedang dan golok menghujani dua orang muda itu Namun Siok Bun dan Siok Ho bukanlah makanan empuk Sekali mereka memutar pedang, semua serangan itu dapat disampok pergi Dan pembalasan mereka sekaligus sudah merobohkan empat orang lawan dalam keadaan mandi darah Akan tetapi hal ini tidak membuat para pengeroyok menjadi jerih Mereka ini memang pasukan pilihan yang tidak takut mati Sambil memekik-mekik mereka menyerbu lagi di bawah pimpinan Mani Moko yang kali ini juga mempergunakan sebatang pedang Jepang yang panjang Dipergunakan dengan kedua tangan seperti orang membacok babi Tenaganya besar sekali akan tetapi gerakannya sama sekali tak boleh dibilang gesit sehingga serangan-serangan Mani Moko selalu mengenai angin kosong Betapapun juga, pengeroyokan setian banyak orang itu membuat Siok Bun dan Siok Ho lambat laun menjadi lelah juga Apalagi karena Siok Bun tidak menggunakan senjatanya yang biasa, yaitu Sinkau Biarpun ia pernah mempelajari ilmu pedang dari ibunya, Anglian Citan Sam Nio Namun keistimewaan pemuda ini adalah ilmu senjata kaitan warisan ayahnya Gerakan-gerakannya canggung dan biarpun ia sudah merobohkan banyak orang Sejam kemudian pundaknya terluka oleh tusukan tombak seorang pengeroyok Siok Ho kaget sekali melihat ini, pedangnya berkelebat dan penyerang yang melukai pundak Siok Bun itu menjerit roboh terkena pedang gadis itu Apaluk kamu berat? Bun Kho tanya gadis itu yang sekelebatan melihat darah merah membasai baju pemuda itu Sambil menangkis golok dan tombak sekaligus, Siok Bun tertawa Tidak apa-apa, mari kita bertahan terus sampai titik darah terakhir benar-benar hebat dua orang muda itu Mereka dikeroyok oleh puluhan orang musuh, malah Siok Bun sudah terluka dan Siok Ho sudah lelah sekali Akan tetapi tidak sedikit pun mereka gentar Akibat amukan mereka hebat sekali, sudah belasan orang lawan dibinasakan Tiba-tiba keadaan para pengeroyok menjadi kacau balau Banyak yang roboh dan sebagian besar pula mundur ketakutan Yang roboh seperti diterjang seekor gajah mengamuk karena kelihatan beberapa orang perwira terlempar ke sana kemari Malah Manimoko sendiri pun tahu-tahu terlempar di dekat kaki Siok Bun yang cepat mengayun kaki dan tuaslah Manimoko oleh tendangan Siok Bun Ketika dua orang muda itu memandang, ternyata seorang gadis cantik dengan kedua tangan kosong sedang mengamuk hebat sekali sambil memaki-maki Anjing-anjing hinagina, rasakan pembalasan nonamu baiknya para pengeroyok Siok Bun dan Siok Ho sudah mengundurkan diri karena gentar menghadapi amukan orang yang baru datang Kalau tidak tentu kedua orang muda ini bisa celaka Siok Bun dan Siok Ho ketika melihat orang yang datang mengamuk itu menjadi pucat sekali dan berdiri bagaikan patung di tempatnya sehingga kalau ada musuh menyerang tentu akan celaka Mereka berdiri bengong memandang orang yang mengamuk itu seperti otang melihat setan di tengah hari Lin akhirnya Siok Ho dapat mengeluarkan suara dari bibirnya yang pucat, sedangkan Siok Bun masih saja belum dapat bersuara Siapa orangnya yang tak akan menjadi kaget dan bingung seperti mereka kalau melihat orang yang tadinya sudah mati kini tiba-tiba muncul di depan mereka Lin mengerling ke arah mereka, wajahnya merah sekali ketika pandang matanya bertemu dengan Siok Ho yang masih berpakaian pria Ia menggerakkan tangan kanannya dan robohlah seorang perwira musuh yang berdiri jauh, paling sedikit 4 meter daripadanya Tidak lekas pergi mau tunggu apa lagi kata gadis itu yang memang liing adanya Kemudian liing mendahului melompat jauh dan berkelebat menghilang Siok Bun dan Siok Ho cepat melompat dan lari mengejar Adik liing, tunggu Siok Ho berseru dan di dalam suaranya terkandung isak tangis Memang ia menjadi terharu bercampur heran dan girang melihat munculnya gadis yang tadinya sudah dianggap mati itu Mereka berdua terus mengejar sambil mengerahkan seluruh tenaga ginkang dan memanggil-manggil nama liing Mereka khawatir takkan dapat mengejarnya, maklum betapa hebat kepandaian nona itu Setelah berlari-lari cepat 30 li jauhnya dan memasuki hutan besar Barulah mereka melihat liing berdiri di pinggir lorong hutan, bersandar pada sebatang tohon besar Sukar sekali menduga isi pikiran gadis itu pada saat itu Ia diang saja dan seakan-akan tidak mengacuhkan dua orang muda yang datang berlari-lari menghampirinya Adik liing, betul-betul kau kah ini, kau masih hidup siokho serta merta menubruk dan menangisi liing Tadinya liing memandang marah kepada siokho karena ia masih merasa malu kepada diri sendiri Kalau teringat betapa ia telah dapat dipermainkan oleh gadis ini Akan tetapi melihat sikap siokho demikian sungguh-sungguh Dan memang dasar watak liing jujur dan gembira Tiba-tiba ia tersenyum lalu menggeleng-geleng kepala dan berkata dengan nafas ditarik panjang Sesungguhnya seorang tolol macam aku lebih patut kalau mampus saja Ia mengangkat bangun siokho yang tadinya berlutut memeluk kakinya Enci siokho, syukur engkau baik-baik saja Siokho gembira sekali mendengar suara liing seperti dulu lagi Lah berdiri dan memeluk pinggang liing, memandang wajah yang cantik itu dengan kagum Lagi-lagi kau muncul sebagai dewi penolong adikku Kau yang sudah mati dapat muncul menolong kami Benar-benar kau seorang dewi kahyangan Tidak pantas menjadi manusia biasa seperti kami Liing mencubit dagu siokho Bisa saja kau memuji orang Dasar kau anak nakal sementara itu Melihat sikap dua orang gadis itu begitu manis dan ramah Siokbon yang sejak tadi berdebar-debar tegang Sekarang menjadi tenang kembali Ia melangkah maju dan menjura dengan penuh hormat So siokho, sungguh girang hatiku melihat kau ternyata masih hidup Lebih-lebih karena kau pula yang telah menolong kami Terima kasih, nona dan Kemana kah perginya saudara Lim Honsin Aku sudah amat mengkhawatirkan keadaannya ketika ia dulu memanggul Peti matimu mendengar ini So siokho juga dengan penuh perhatian memandang kepada Liing sebaliknya Liing nampak berduka sekali mendengar pertanyaan ini Ia tidak segera menjawab Melainkan menarik napas panjang lalu cepat sekali Ia menghapus dua titik air mati yang menuruni pipinya yang agak pucat Dia, dia telah ditawan musuh Siokbun dan siokho tidak kaget mendengar ini Karena memang melihat keadaan mereka dulu Mudah diduga bahwa memang sukar untuk melepaskan diri Akan tetapi tentu saja mereka juga ikut bingung dan berduka Mengapa kau tidak menolongnya, adik Liing? Dengan kepandaianmu tentu kau dapat menolongnya Kata siokho Liing menarik napas panjang Penjagaan terlampau kuat Dia dibawa ke kota raja dan tokong sendiri dengan kawan-kawannya menjaga siang malam Dalam keadaan perang seperti ini, kota raja terjaga kuat sekali Bagaimana aku dapat menerobos ke sana? Andai kata dapat menerobos masuk Juga sukar untuk dapat menolongnya Dan setelah dapat menolong juga Bagaimana kami berdua akan bisa meloloskan diri ketika mengucapkan kata-kata ini Liing nampak bingung dan berduka sekali Siok bun menjadi terharu dan dengan suara keras Dan sikap gagah ia lalu berkata Nona So, jangan kekhawatir Bala tentara utara sudah mulai menyerbu dan percayalah Perjuangan kami pasti akan menang Akan kami hancur leburkan kaum penindas dan para kurcaci itu Dan kalau bala tentara kami sudah memasuki Nanking Tentu saudara Hansin akan dapat dibebaskan Betul, adik Liing dalam masa perang seperti ini Sukar untuk mengurus soal-soal pribadi Harap jangan kau mengira bahwa tadinya kami tidak ada niat menolong kau dan saudara Lim Akan tetapi kami anggap bahwa perjuangan lebih penting Marilah kau ikut kami ke utara Menggabungkan diri dengan pasukan-pasukan utara pembebas rakyat tertindas Kelak kita bersama pasti akan menyerbu Nanking Dan jika Tian menaruh kasihan Tentu saudara Lim akan dapat dibebaskan pula Liing menggeleng kepala dengan tegas Tidak, aku tidak peduli dengan perang Aku harus pergi menolong Sien Ko Kalian pergilah memenuhi tugas kalian ke utara Aku hanya minta sedikit petunjuk darimu Saudara Syokbun Petunjuk apakah gerangan yang Nona butuhkan dariku? Tentu dengan girang akan kulaksanakan permintaanmu Sien Ko ditahan di dalam kota raja Aku tidak begitu hafal akan keadaan di sana Kau yang sudah lama membantu ayahmu bekerja untuk negara Tentu kau tahu betul keadaan di sana Menurut pendapatmu, dimanakah kiranya Sien Ko ditahan Nona So? Agaknya kau sudah pernah masuk ke sana akan Tetapi tidak berhasil mencari saudara Han Sien Syokbun yang cerdik bertanya Li Ing mengangguk Sudah dua kali dan selalu gagal aku mencari Karena itulah maka aku sengaja pergi ke utara untuk bertanya kepada Anggauta Tiong Gipai Kebetulan bertemu dengan kau di sini Sebu pun menggeleng kepala Memang tidak mudah mencari seorang tahanan di Nanking, Nona Kota raja itu begitu besar Boleh dibilang semenjak para pembesar durna berkuasa Setiap orang pembesar mempunyai penjara sendiri-sendiri Di mana mereka menahan atau menyiksa musuh-musuh pribadinya Apalagi Aoyang Taijin, dia mempunyai banyak sekali tempat rahasia Kurasa saudara Han Sien ditahan oleh pembesar terkutuk itu dan Hei, nanti dulu, aku teringat akan perwira si Giam itu Syokho dan Li LNG memandang penuh perhatian Memang kepada Syokho sendiri pun Syokbun belum sempat menuturkan pengalamannya di dalam kamar tahanan Di mana ia bertukar tempat dengan mayat Giam Hoat Kini dengan singkat ia menuturkan pengalamannya, didengarkan oleh dua orang gadis itu dengan kagum atas kecerdikannya Nah, menurut penuturan Giam Hoat itu, Aoyang Peng dan kaki tangannya sedang menyembunyikan harta bendanya ke Dusun Kitshan yang terletak di dekat pantai laut di Provinsi Cekiang Bukan hal yang tidak mungkin kalau saudara Han Sien disembunyikan di sana, Li Ing mengerutkan kening Ia masih ragu-ragu dengan dugaan ini Untuk apa Aoyang Peng menahan-nahan Han Sien? Apalagi di bawah jauh-jauh ke Dusun itulah sudah dua kali menerobos kota raja dan mencari-cari Bahkan mencari berita kalau-kalau kekasihnya itu sudah dihukum mati Akan tetapi hasilnya sia-sia Tak seorang pun tahu di mana adanya Han Sien tidak ada yang tahu pula masih hidup ataukah sudah mati Hatinya sedih sekali dan tak terasa lagi ia menangis Sudahlah, adik Li Ing jangan kau terlalu berduka Orang baik seperti Han Sien pasti diberkaitian Lebih baik kau ikut kami ke utara dan mari kita puaskan kemarahan kita terhadap musuh yang jahat Dengan begitu, selain membantu yang benar kau pun sudah membalaskan sakit hati Saudara Han Sien Sambil terisak-isak Li Ing menjawab Dia, dia tidak memperdulikan keselamatan sendiri Dia sudah tersiksa setengah mati Semua untuk memlaku Bagaimana aku bisa tinggal diam saja melihat dia ditahan musuh Saudara Han Sien adalah seorang gagah perkasa Seorang patriot sejati Seperti juga mendiang ayahmu Dia tidak akan ragu-ragu mengorbankan nyawa untuk membela negara Nona So, arwah ayahmu dan juga Saudara Han Sien pasti akan tersenyum bangga Kalau kau pun mengikuti jejak mereka Berjuang demi kebenaran Untuk membasmi kelaliman dan menolong negara dan rakyat dari kekuasaan Dan para pembesar durna terkutuk macam mau yang pengkata-kata yang bersemangat dari Siok Bun ini menggores hati Li Ing gadis ini menghapus air matanya lalu tersenyum Kalian benar Aku tak boleh terlalu lemah Mari enci Siok Ho Mari kita berjuang bahu-membahu Mari kita berlumba Bersaing Banyak-banyakan membasmi musuh Siok Ho memeluknya terharu Kau tidak lemah Adikku Kau gagah perkasa Mana orang macam aku sanggup bersaing denganmu Mari kita berangkat Demikianlah Dengan semangat baru, tiga orang muda itu melanjutkan perjalanan menuju ke utara untuk menggabungkan diri dengan pasukan-pasukan utara dan membantu perjuangan menumbangkan kekuasaan kerajaan Beng yang bobrok akibat pengaruh pembesar-pembesar terkutuk Bala tentara di bawah pimpinan Raja Mudayu memang kuat sekali Akan tetapi ini bukan berarti bahwa dengan mudah saja pasukan-pasukan dari Peking ini dapat menguasai daerah selatan Tidak sama sekali Di setiap daerah dan kota mereka selalu menghadapi perlawanan kuat yang ulet dan terjadilah perang yang cukup ramai dan memakan waktu lama Memang kedudukan kaisar di Peking amat lemah, apalagi semenjak kaisar Beng pertama, yaitu Chiu Goan Chiang yang berjuluk Tacu, sudah meninggal dunia Kaisar muda, yaitu cucunya yang bernama Chien Wenti, boleh dibilang hanya merupakan boneka Sedangkan Chiu Goan Chiang sendiri, seorang bekas pejuang ulung dan kenamaan, pengusir kekuasaan Mongol, masih dapat dikelabui dan dipermainkan oleh para menteri durna, apalagi kaisar muda ini Boleh dikatakan, apa saja yang disodorkan oleh menteri-menteri durna termasuk aw yang peng di depan kaisar muda, terus saja diteken tanpa banyak cekcok lagi Mau naikkan pajak? Boleh Mau memaksa rakyat masuk serdadu? Boleh Sayangnya keadaan yang amat buruk di kota Raja Selatan ini tidak banyak diketahui oleh gubernur-gubernur atau jeneral-jeneral yang bertugas menjaga di kota-kota besar Oleh karena itu, para pembesar itu masih saja setia terhadap kerajaan Beng Tiau dan mereka dengan ketulusan hati, dengan kesetiaan seorang patriot sejati terhadap negaranya Mereka ini menjaga wilayah masing-masing dengan kegigihan penuh, mempertahankan setiap jengkal tanah dengan pertaruhan nyawa Inilah sebabnya mengapa perang antara utara dan selatan ini terjadi ramai dan memakan waktu sampai bertahun-tahun Setelah kota Taigoan jatuh, kota berikutnya yang amat kuat pepenjagaannya adalah kota Angang, yang letaknya di ujung utara dari Provinsi Honan Kota ini dikelilingi tembok tinggi yang amat kuat pepenjagaannya dan dijaga barisan yang dipimpin oleh seorang jeneral tua bernama Gan Likong Gan Likong ini biarpun usianya sudah 60 tahun lebih, namun terkenal sebagai seorang jeneral yang berwatak keras, berkepanda yang tinggi Dan dahulu ia juga tawan seperjuangan dari Ciu Goan Chiang, So Tengwi dan para patrilat rakyat lainnya yang bersama-sama berjuang mengusir penjajah Mongol dari tanah air Di samping dirinya sendiri yang menjadi seorang ahli perang yang terkenal, juga Gan Goanswe, jeneral Gan, mempunyai seorang putra yang terkenal ahli panah dan memiliki ilmu silat tinggi melebihi ayahnya Entah sudah berapa banyak panglima-panglima musuh yang roboh oleh Gan Kun, putra jeneral itu yang baru berusia 21 tahun, bertubuh tinggi besar seperti ayahnya, gagah dan tampan membuat banyak darah sering bermimpikan dia Akan tetapi tidak hanya kepandaian perang dan silat yang membuat benteng kotaan yang terkenal kuat, terutama sekali karena ayah dan anak itu memiliki siasat-siasat yang liai, terkenal cerdik dan pandai menjalankan tipu muslihat dalam perang Semua keistimewaan yang dimiliki oleh panglima penjaga kotaan yang ini sudah diketahui baik oleh pasukan-pasukan utara Oleh karena itu panglima Cukong Sui sendiri menaruh perhatian besar Jenderal Dan Lee Kong adalah bekas kawan seperjuangannya dan ia merasa sayang kalau sampai jenderal itu menjadi korban membela kelaliman kekuasaan selatan Maka untuk menghadapi kota An Yang, Cukong Sui sengaja mengutus Pekong Sin Kau Siok Beng Hui dan pasukan istimewanya untuk mengepung kota itu dan ia sendiri menulis surat pribadi untuk Dan Lee Kong Sampaikan dulu suratku kepadanya sebelum kau memukul kota An Yang, pesan Jenderal Cukong Sui kepada Siok Beng Hui Siok Beng Hui sendiri sudah mendengar akan nama besar Jenderal Dan Lee Kong, maka diang diam ia pun menaruh hati sayang kalau seorang bekas patriot rakyat yang di masa mudanya sudah banyak berjuang demi tanah air dan bangsa sekarang menjadi korban Diperalat oleh orang-orang macam Lao Yang Peng dan para pembesar korup yang lain Setelah pasukan-pasukannya melakukan pengetungan terhadap kota An Yang, Siok Beng Hui lalu mengiring utusan menyerahkan surat Jenderal Cukong Sui kepada Panglima Dan Lee Kong Isi surat itu hanyalah bujukan Jenderal Cukong Sui kepada bekas rekannya agar tidak melakukan perlawanan sambil memperingatkan tentang keburukan pemerintah di selatan Jenderal Dan Lee Kong memukul meja depannya sampai remuk, membuat utusan itu kaget dan ketakutan Kemudian Jenderal Tua Tinggi Besar ini tertawa Hal-hal ya, Cukong Sui sudah tidak tahu lagi tentang bakti, tidak tahu lagi tentang setia dan tidak tahu tentang aturan Bakti terhadap negara tiada batasnya, tanpa perhitungan salah atau betul Kesetiaan terhadap pemerintah tak dapat dirubah pula dengan alasan apapun juga Tetap setia melakukan tugas sesuai dengan jabatannya adalah watak seorang jantan Satu-satunya aturan bagi seorang Panglima hanyalah menyerang atau bertahan Untuk apa ia mengajukan bujukan-bujukan lagi Kalau bala tentaranya sudah berada di sini dan hendak menyerang Kami sudah siap sedia setelah berkata demikian Tanpa inem beri jawaban tertulis Dia mengusir utusan itu keluar dan utusan itu keluar dari benteng an yang tanpa diganggu Siok Beng Hui menarik napas panjang dan diam-diam memuji kesetiaan dan kegagahan Gan Likong Tidak ada jalan lain baginya kecuali mencoba untuk menyerang kota itu Akan tetapi tidak mudah menyerbu kota ini Gan Likong yang sudah banyak pengalamannya dalam perang Telah membuat benteng yang amat kokoh kuat Benteng ini letaknya agak tinggi, dikitari tembok yang tebal dan tinggi Selain ini, ada terowongan-terowongan yang menembus ke dalam tembok Dan para prajurit yang melakukan penjagaan dapat memasang barisan bayhok, barisan pendam Lima kali sudah Siok Beng Hui dan para perwira lain mencoba untuk melakukan serbuan dari beberapa jurusan Namun selalu gagal, malah banyak prajurit tewas menjadi korban Pertahanan benteng itu sungguh kuat sekali Para penyerbu tidak saja menghadapi hujan anak panah Malah jenderal tua yang lihai itu menjalankan siasat menghujani musuh dari atas tembok benteng dengan api, batu, malah menggunakan air panas Beberapa kali Siok Beng Hui yang menjadi marah menantang perang di depan benteng Akan tetapi sambil tertawa lebar terdengar suara jenderal Kau mengandalkan besarnya pasukan dan banyaknya ahli-ahli silat yang membantumu maka kau menantang perang terbuka Kalau kau ada kepandayan dan kekuatan, boleh gempur bentengku ini Majulah Apa pasukanmu sudah begitu pengecut hingga tidak berani lagi menyerbu panas hati Siok Beng Hui Betapapun juga ia menantang, tetap saja gan li kong tidak mau melayaninya Tua bangka gerutu Siok Beng Hui dengan hati mekal Memang sukar untuk menggempur benteng yang amat kuat itu Tidak ada lain jalan baginya, kota itu harus dikurung terus sampai musuh kehabisan ransum Sebulan lebih pasukannya mengepung dan mematikan lalu lintas kota dengan luar tembok Kota itu praktis mati Akan tetapi anehnya, di dalam kota setiap malam terdengar suara musik Seakan-akan semua penduduk bersenang-senang dan tidak khawatir apa-apa Dan sama sekali belum nampak tanda-tanda bahwa kota itu akan kehabisan makanan Hal ini tidak mengherankan Sebelum bala tentara utara datang menyerang kota Anyang Panglima dan li kong yang waspada itu sudah memenuhi semua gudang yang ada di kota itu dengan ransum kering Bahkan semua penduduk di kota dipaksa suruh menyimpan bahan makanan sehingga jangankan baru sebulan Biar dikepung setahun agaknya kota itu takkan kehabisan makanan Dua bulan kemudian Syok Beng Hoi mengirim utusan untuk menawarkan supaya gan li kong menyerah Akan tetapi Panglima tua itu marah-marah dan mengusir utusan itu dengan ucapan-ucapan mengejek dan memaki-maki Syok Beng Hoi mulai habis kesabarannya Tidak ada jalan lain kecuali harus menghujankan panah api ke dalam kota Tadinya diak kurang setuju dengan siasat ini karena maklum bahwa dengan jalan ini rumah-rumah di dalam kota akan terbakar Dan ini berarti bahwa penduduk banyak yang menjadi korban Akan tetapi karena sikap gan li kong yang tidak mau mengalah terpaksa ia hendak menjalankan penyerangan panah api di waktu malam Dan tepat pada senja harinya datanglah li ing, syok bun, dan syok ho di markasnya Bukan main girangnya hati syok Beng Hoi karena bala bantuan ini, terutama li ing, amat besar artinya Lagi pula ia makin girang melihat putranya pulang membawa syok hoi yang sekarang ternyata sudah berubah menjadi seorang gadis jelita dan agaknya saling menyinta dengan putranya Ketika mendengar bahwa ayahnya hendak menghujankan panah api ke kotaan yang itu, syok bun mengerutkan kening tanda tidak setuju Ayah, penduduk kota yang tidak berdosa mengapa harus dikorbankan? Apakah tidak ada jalan lain untuk mengalahkan Panglima Tua Gan Li Kong sukar sekali? Penjagaan dan bentengnya amat kuat, tak mungkin dapat digempur Ditantang perang di tempat terbuka ia tidak mau Benar-benar Panglima Tua yang ulet dan sukar dikalahkan, kata syok Beng Hoi sambil menarikan napas panjang Tiba-tiba penjaga melapor bahwa ada utusan dari Markas Besar Jenderal Cukong Sui datang Cepat syok Beng Hoi menerima utusan ini dan ternyata utusan itu membawa sepucuk surat dari The Taijin Syok Beng Hoi berdebar hatinya The Taijin adalah The Ho, seorang cerdik pandai yang selalu membantu pergerakan Raja Mudayu Lo, seorang yang berilmu tinggi Dengan tangan menggigil saking tegangnya ia membuka surat itu Ternyata bahwa keadaannya telah diketahui oleh Jenderal Cukong Sui dan Jenderal ini bersama The Ho sendiri juga mengharapkan supaya Panglima Tua Sikan itu dikalahkan dengan siasat Cari orang pandai, demikian nasihat The Taijin, suruh menyelunduk ke dalam kota, biarkan dirinya tertangkap, lalu buka rahasia bahwa kota akan di bumi hanguskan bujukkan supaya menggunakan siasat menangkap syok Beng Hoi Pergunakan perangkap seperti yang pernah dipergunakan oleh siasat lauti, syok Beng Hoi mengangguk-angguk Setelah membalas surat itu menyatakan terima kasih dan berjanji mentaati perintah Ia lalu mengadakan perundingan dengan Li Ing, syok Bun dan syok Ho Tidak mudah memasuki kota, kecuali kalau memiliki kepandayan tinggi Kala syok Beng Hoi, matanya melirik Li Ing karena orang tua ini merasa yakin bahwa hanya Li Ing seorang yang akan mungkin menerobos kota itu membergunakan kepandayannya Sayang tidak ada rejurit atau Panglima yang setinggi itu kepandayannya Syok Lopek, kalau kau membutuhkan bantuanku, katakan saja Aku bersedia membantumu, kata Li Ing yang tentu saja mengerti akan maksud kerlingan itu Syok Beng Hoi menarik napas panjang Memang hanya dengan kepandayan seperti yang kau miliki itu saja orang akan dapat memasuki kota Angyang Akan tetapi sayangkah seorang wanita, apa salahnya Li Ing penasaran? Apakah wanita kalah harganya oleh lelaki bukan begitu maksudku, nonasau Akan tetapi tugas ini memang tugas seorang pria Dia harus memasuki kota, kemudian membiarkan dirinya ditangkap Semua ini hanya siasat yang telah diatur oleh Nde Tai Jin Dan siasat yang diatur oleh Nde Tai Jin tak pernah meleset Apalagi sudah diperhitungkan masak-masak berdasarkan pengetahuan luas dan sudah mengenal watak-watak Panglima Tua Gan Li Kong Li Ing melirik Syok Hoi yang nasih berpakaian pria Ia mendapat pikiran bagus sekali Dia ini, ia menudin kepada Syok Hoi, dulunya tak seorang pun tahu dia wanita Aku pun dapat menyamar menjadi pria seperti dia Enci Hoi, kau harus ajari aku bagaimana menyamar sebagai pria Syok Hoi tersenyum dan Syok Beng Hoi menepuk jidatnya Mengapa tidak? Dengan menyamar sebagai pria, orang tidak mencurigai mu Dan andai kata kau gagal, jika Tua Bangka Sigan itu tahu kau wanita Aku tanggung dia takkan membolahkan orang menganggumu Aku sudah kenal betul wataknya Dengan bantuan Syok Hoi, Li Ing lalu menyamar sebagai seorang pria Lubang daun telinganya ditutup dengan semacam beda kuning Alisnya ditambah tebal dan ketika keluar dari kamar Li Ing telah berubah menjadi seorang pemuda yang amal ganteng Syok Boon bertepuk tangan memuji dan Syok Beng Hoi mengangguk-anggukan kepala tanda puas Kemudian Li Ing dengan penuh perhatian mendengarkan pesan-pesan dari Syok Beng Hoi Tentang siasat-siasat yang harus ia jalankan di dalam kota Ahyang Setelah menitipkan Lilian Kiam kepada Syok Hoi Pada malam hari itu Li Ing berangkat melakukan tugasnya Malam itu gelap sekali, keadaan yang amat baik dan tepat bagi orang yang hendak menerobos memasuki benteng yang terjaga kuat Setelah melakukan pemeriksaan sambil menyusup di antara pohon-pohon di luar tembok kota Li Ing mendapat kenyataan bahwa penjagaan di benteng itu betul-betul amat kuat Pantah saja setian lamanya Syok Beng Hoi belum juga berhasil membobolkannya Biarpun malam itu gelap sekali, namun setiap 10 meter di atas tembok benteng itu digantungi lampu penerangan yang besar Sehingga setiap percobaan orang luar untuk mencuri masuk dengan memanjat tembok Akan mudah terlihat dari tempat penjagaan dan tentu orang itu akan terpanah sebelum sampai di atas Li Ing tahu bahwa dengan ginkangnya dibantu enjutan pada cabang pohon yang tumbuh di luar tembok Kiranya ia masih sanggup mencapai tembok Akan tetapi tentu ia ketawan dan usahanya memasuki kota akan gagal kalau ia dikeroyok dan dihujani anak panah Terpaksa Li Ing kembali ke markas Syok Beng Hoi dan minta bantuan 5 orang ahli panah yang pandai Dengan sembunyi, 5 orang ini memasang anak panah dan atas isarat Li Ing Mereka melepaskan anak panah-anak panah ke arah lampu-lampu di sepanjang tembok penjagaan bagian timur Di mana banyak tumbuh pohon-pohon besar di luar tembok Li Ing sendiri memergunakan 2 buah batu menyambit 2 lampu penerangan Sekaligus 7 buah lampu padam Geger di atas tembok dan seketika itu juga dari tembok hujan anak panah, batu dan air panas Sekiranya dalam keadaan gelap itu tentara-tentara utara mencoba memanja tembok Tentu mereka ini akan mati terpanah, tertimpa batu atau tersiram air panas Hebat bukan main penjagaan di situ 5 orang ahli panah itu sesuai dengan rencana Li Ing Cepat mundur sambil melepaskan anak panah-anak panah gelap yang ternyata ada hasilnya pula Karena terdengar pekek kesakitan di atas tembok Penjagaan menjadi makin kuat, di atas tembok dipasangi lampu-lampu lagi Akan tetapi di sekeliling bawah dan luar tembok sunyi saja Semua penjaga terheran-heran karena tak melihat seorang pun musuh di luar tembok Sama sekali mereka tidak tahu bahwa di dalam kegelapan dan keributan tadi Bagaikan seekor burung besar, Li Ing sudah meloncat ke atas pohon Mengenjot dari cabang pohon ke atas tembok Terus menyelinap dan melompat ke dalam Kalau saja keadaan tidak sedang panik di dalam tembok Tentu perbuatannya akan kelihatan orang Memang ada penjaga-penjaga yang melihatnya Akan tetapi dalam keadaan seperti itu Ia dikira kawan mereka dan tak seorang pun memperdulikan apa yang terjadi di dalam Seluruh perhatian dicurahkan keluar tembok Memang cerdik sekali siasat Li Ing ini Dan menjelang pagi ia sudah tidur-tiduran di dalam sebuah gudang tua yang penuh gandum Pada keesokan harinya, sebelum ada orang membuka pintu gudang Ia sudah keluar lagi dari gudang itu melalui lubang di genteng Dan di lain saat, seorang pemuda genteng sudah berjalan-jalan Di antara orang banyak yang hilir mudik di dalam keramaian kota terkurung itu Benar-benar hebat sekali panglima tua menjaga semangat penduduk kota Dilihat dari dalam, kota itu seakan-akan tidak apa-apa Penduduknya masih bekerja seperti biasa dan tidak nampak kekhawatiran apa-apa Akan tetapi, di balik ini semua, Li Ing dapat merasakan ketegangan yang mencekam hati para penduduk Yang mengagumkan adalah para penjaga dan tentara yang kelihatan berdisiplin Berwajah sungguh-sungguh dan penuh semangat Sama sekali tidak merupakan gangguan bagi penduduk kota seperti lajimnya dilakukan sebagian tentara Keadaan seperti ini saja sudah membuktikan bahwa pasukan-pasukan itu dipimpin oleh seorang yang pandai dan berwibawa Hebatnya kota yang terkurung selama dua bulan itu, hampir tiga bulan, masih belum memperlihatkan tanda-tanda kekurangan makan Malah masih ada rumah makan besar yang dibuka Hanya di situ agak sunyi Li Ing tanpa ragu-ragu memasuki rumah makan dan memesan makanan dengan suaranya ring La tidak tahu bahwa rumah makan ini merupakan siasat bagi Gan Li Kong Panglima ini sengaja membuka restoran itu untuk menjaga kalau-kalau ada matematik musuh yang berhasil memasuki kota Untuk memperlihatkan kepada musuh bahwa biarpun di kurung kota ini masih belum membutuhkan bantuan ransum Biarpun Li Ing tidak menduga akan hal ini Namun ia tahu bahwa memasuki rumah makan ini merupakan bahaya baginya Seakan-akan menonjolkan diri Akan tetapi ini memang ia sengaja karena sudah termasuk tugasnya untuk membiarkan diri diketahui Kemudian menyerah supaya ditangkap dan dihadapkan kepada Gan Li Kong Penjagaan kotaan yang memang kuat sekali Begitu Li Ing memperlihatkan diri di jalan umum tadi ia sudah diikuti oleh lima orang secara berpencar Begitu ia muncul, metu yang tajam daripada para petugas sudah taliu bahwa dia itu bukan pendudukan yang Maka diang diam ia diikuti terus Lebih yakin lagi para metu-metu itu bahwa pemuda ganteng itu tentulah seorang metu-metu musuh ketika Li Ing memasuki rumah makan itu Karena tidak mungkin kalau pendudukan yang memasuki restoran itu begitu saja Biasanya yang memasuki restoran hanyalah petugas-petugas tinggi yang tidak sempat pulang makan karena kesibukan tugasnya Li Ing dibiarkan makan sampai kenyang dan gadis ini pun tahu bahwa diam-diam telah ada 12 orang memasuki restoran itu dan mereka sengaja berpencar menuduki bangku-bangku mengelilinginya Akan tetapi Li Ing tenang-tenang saja, malah sambil makan ia ir senyum-senyum mengejek Setelah ia selesai makan sampai kenyang dan baru saja minum araknya, terdengar gemerincing suara senjata dan tahu-tahu 12 orang itu sudah menghunus senjata mengurungnya Kau ini orang mana dan bagaimana bisa masuk kota? Hayo mengaku dan menyerah saja sebelum kami menggunakan kekerasan bentak salah seorang di antara mereka yang berkumis lebat Dengan senaknya Li Ing menaruh kembali cawan araknya di atas meja, lalu melirik ke kanan, ke arah orang yang menegurnya tadi Aku orang luar kota dan mengapa kalian masih bertanya bagaimana aku bisa masuk? Bukankah kalian penjaganya? Salahmu sendiri tidak melihat aku memasuki an yang diamat semata, musuh Tangkap Bunuh teriak para penjaga itu dan golok pedang gemerlapan mengancam Kering, kering, kering kok suaranya ring ini disusul peki kesakitan dan semua orang mundur saking kagetnya Ternyata Li Ing telah menyambar sumpit yang dipakainya makan tadi dari atas meja Dan dengan tangkisan sumpit ini beberapa batang golok dan pedang kena dibikin terlepas dari pegangan para pengeroyok Aku memang metu-metu utara karanya gagah dengan sikap menantang sambil menatap tajam orang-orang yang masih mengurungnya akan tetapi dari jarak agak jauh itu Akan tetapi kalau aku berniat buruk, apa aku sudah makan di sini dan apakah aku tinggal diam saja tidak melakukan pengacauan? Apa sih sukarnya membunuh-bunuh orang macam kalian? Dengar baik-baik, aku datang dengan maksud baik, hendak menolong kota ini Maka biarkan aku bertemu dengan General Dan Li Kong siapa percaya obrolan matematik musul bentak pemimpin yang kumisan tadi dan kembali belasan orang itu maju mengeroyok Malah ada kursi-kursi yang dilontarkan ke arah Li Ing kalau tidak diberi hajaran kalian tidak kapok bentak Li Ing dan tubuhnya berkelebat ke sana kemari Di mana bayangannya sampai, terdengar pekek kesakitan, pedang atau golok jatuh dan orangnya berdiri kaku tertotok Sudah enam orang dibikin tak berdaya oleh Li Ing dalam sekejap mati saja dan tiba-tiba terdengar bentakan keras Para penjaga, mundur orang-orang yang tadinya hiruk-pikuk dan sibuk menyerang Li Ing, begitu mendengar bentakan yang berpengaruh ini seketika melompat mundur dan berdiri tegak penuh hormat dan taat di pinggir Memberi jalan kepada orang yang mementak tadi Li Ing mengangkat muka dan melihat seorang pemuda tinggi tegap berwajah gagah, berpakaian seperti orang peperangan, berjalan masuk dengan langkah tegap Di tangan kiri pemuda gagah ini memegang sebatang busur dengan tali urat harimau, di punggungnya terikat tempat anak panahnya Di pinggang kiri tergantung sebatang pedang panjang dengan sarungnya yang terukir indah Benar-benar seorang pemuda yang hebat, tampan dan gagah sekali Akan tetapi yang lebih menarik perhatian Li Ing adalah seorang tua yang berjalan di sebelah pemuda ini Orangnya sudah tua, akan tetapi pakaian dan topinya berwarna merah Seorang kakek tua dengan warna pakaian yang biasanya hanya disuka oleh gadis-gadis muda Kakek tua ini seperti badut dan di pinggangnya tergantung sebuah kantong besar seperti yang biasa di bawah tukang-tukang obat Biarpun kepada dua orang ini Li Ing belum pernah bertemu Dan biarpun si pemuda itu jelas sekali kelihatan sebagai seorang gagah perkasa yang memiliki kepandayan tinggi Namun sekilas pandang saja taulah Li Ing bahwa ia harus lebih waspada dan hati-hati menghadapi kakek jubah merah seperti badut itu Kau ini siapakah berani membuat ribut di sini? Apa betul pengakuanmu tadi bahwa kau metu-metu dari utara? Jawab yang betul, sobat Hal ini tak boleh dibuat main-main kata pemuda gagah itu dengan halus tetapi keren Aku bernama Hong, si O.I. Jawab Li Ing secara sembarangan saja Siapa orangnya yang main-main? Dibilang metu-metu utara, boleh juga karena memang aku baru saja keluar dari markas besar bala tentara yang mengurung kota ini Dibilang bukan, juga boleh karena datangku ini sesungguhnya karena menaruh kasihan kepada penduduk kota Anyang dan berusaha menolong mereka Akan tetapi tentang hal ini, aku hanya mau bicara sendiri dengan jenderal yang menguasai kota ini Apakah kau jenderalnya? Jenderal Gan Li Kong adalah ayahku, aku Gan Kun Tidak sembarang orang boleh menjumpai ayah Kalau kau betul dari luar tembok, bagaimana kau bisa masuk uriin tersenyum dan pemuda ganteng itu harus kagum menyaksikan deretan gigi yang putih seperti mutiara Malam tadi penjagaanmu dikacau, lampu-lampu padam dan hujan anak panah Aku melompati tembok, siapa yang melihatku Gan Kun mengerutkan kering, diam-diam marah kepada para penjaganya Akan tetapi dia pun ragu-ragu Betulkah pemuda remaja yang tubuhnya tak berapa besar, lebih patut disebut setengah kanak-kanak ini, memiliki kepandayan setinggi itu? Tiba-tiba orang tua yang berjubah merah itu tertawa terkekeh Anak ini lucu, tetapi harus diakui ketabahannya Nyalinya besar sekali Bocah, kepandayan apakah yang kau andalkan maka kau berani bersikap begini? Sekali saja Gan Chiang Kun ini memberi tanda, tubuhmu akan hancur lebur di bawah ribuan senjata Li Ing melirik dan maklum bahwa ucapan ini bukan gertak sambal Tempat itu sudah terkurung rapat dan memang tak mungkin baginya untuk dapat lolos dari ribuan orang tentara itu Akan tetapi ia berlaku tenang dan tersenyum Kakek badut, kau lah yang lucu Aku tidak mengandalkan kepandayan apa-apa karena aku tidak bermaksud buruk Terus terang saja, aku kasihan kepada pendudukan yang dan hendak menolong Akan tetapi hanya dengan Jendral dan Li Kong aku mau bicara Apakah kau berniat menyerang ayah pemuda itu membentak dan busur di tangan kirinya sudah tergetar? Aku tidak bersenjata, menghadapi ayahmu dan kalian semua aku bisa berbuat apakah? Masa seperti aku ini bersikap seorang calon pembunuh Kira-kira, dang kata Li Ing setengah berkelakar sungguh pun hatinya gentar juga Takut kalau-kalau pemuda itu tetap mencurigainya dan mengeroyok Tidak saja tugasnya akan sia-sia, malah keadaannya akan berbahaya sekali Pemuda itu ragu-ragu, lalu menoleh kepada kakek itu Matanya meminta pendapatnya Siapa sih badut tua ini Li Ing sengaja bertanya untuk memperlihatkan bahwa dia memang sedikit pun tidak gentar karena tidak bersalah Dia ini pembantu kami, bernama Ang Sinshe jawab Gankun yang lalu melanjutkan ucapannya untuk bertanya kepada kakek itu Bagaimana, Ang Sinshe, apa yang harus dilakukan dengan bocah ini? Ang Sinshe terbatuk-batuk sebelum menjawab Dia, sejak kota Ang yang dikepung sudah berada di situ membantu Gan Li Kong Sebetulnya dia juga setengah hati membantu general itu Akan tetapi karena kebetulan dia berada di Ang yang ketika kota itu dikurung Sehingga ia harus membantu pula kalau tidak ingin menjadi tahanan di kota itu pula Karena ia menerima banyak hadiah dari Gan Li Kong yang mengetahui bahwa Ang Sinshe adalah seorang sakti Maka kakek ini lalu menjadi pembantunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!